Esensi wanita adalah penolong dan untuk menjadi penolong maka dia perlu karakter kebaikan, dia bekerja, dia bisnis, punya duit banyak selama hatinya baik dan mau menolong. Menolong suami, menolong anak dengan uang yang dihasilkan dari pekerjaannya tentu tidak masalah. Yang bermasalah adalah ketika wanita berkarir baik di yayasan, politik, partai, lalu menjadi pemimpin di lembaga, di luar rumah, dan dalam rumah juga memimpin suaminya. Nah ini yang tidak boleh karena suami adalah kepala. Selama wanita berperan sebagai penolong, dia bekerja, berkarir dengan pangkat tinggi, jabatan tinggi, ilmunya tinggi, duitnya banyak. Tapi dia tetaplah penolong suami, mengelola keluarga, sebagai penolong bagi anak-anak, mendidik anak, menggunakan segala sesuatu yang dimilikinya, pengaruhnya, jabatannya, uangnya, dalam rangka melakukan tugasnya di rumah, di dalam keluarga, sebagai penolong dan ibu anak-anak.